Selanjutnya, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika matanya terfokus pada Rune Space Ring di tangan kiri Luo Jun. Ini karena dia menemukan Rune Space Ring sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kebanyakan Rune Space Rings tampak sama di luar. Semuanya gelap, tetapi beberapa orang akan menghiasi Rune Space Rings mereka agar terlihat lebih baik. Misalnya, beberapa akan mengukir pola pada mereka, sementara yang lain bahkan menghiasinya dengan benda lain. Tentu saja, dekorasi ini hanya demi penampilan Rune Space Ring. Mereka tidak mempengaruhi Rune Space Ring sama sekali. Cincin luar angkasa Rune di tangan Luo Jun diukir dengan burung phoenix yang hidup. Jelas sekali bahwa pengukirnya sangat terampil. Setelah beberapa saat, Linlong teringat di mana dia pernah melihat Rune Space Ring sebelumnya. Dia segera berkata dengan tenang, kakak senior Luo Jun, cincin luar angkasa Rune mu terlihat sangat bagus. Burung phoenix yang terukir di atasnya sepertinya akan terbang. Linlong dapat dengan jelas melihat bahwa Luo Jun dengan jelas telah menarik kembali tangannya yang memakai Rune Space Ring ketika dia mengatakan itu. Dia sepertinya merasa perilakunya tidak wajar sama sekali, jadi dia mengembalikan tangannya lagi. Seluruh gerakannya tampak sangat kaku dan disengaja. Adik Lin, matamu sangat tajam. Luo Jun buru-buru berkata untuk menutupi ketidakwajarannya, saya meminta seorang master di luar altar utama untuk mengukir pola ini. Sepertinya aku pernah melihat cincin luar angkasa Rune dengan pola yang sama di tangan kakak senior. Mungkinkah kakak senior Luo Jun dan cincin luar angkasa Rune kakak senior itu diukir oleh master yang sama? Linlong tersenyum acuh tak acuh. Kakak senior mana yang kamu bicarakan? Luo Jun memandang Linlong dan bertanya. Itu kakak tertua di halaman batu kami, Gu King Yun, kata Linlong. Linlong tidak mengada-ada. Dia benar-benar ingat bahwa Rune Spes Ring milik Gu King Yun juga memiliki pola yang sama. Kebetulan sekali, kata Luo Jun. Tapi menurutku itu bukan kebetulan. Rune Spes Ring milik kakak senior Gu King Yun terlalu mirip dengan yang ada di tanganmu, kakak senior Luo Jun. Linlong menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Luo Jun segera mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Linlong. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya merasa kakak senior Gu King Yun pasti dibunuh oleh kalian, kata Linlong dingin. Cincin luar angkasa rahasia di tangan Luo Jun, ditambah dengan ekspresinya barusan, serta tindakan mereka sebelumnya, membuatnya sampai pada kesimpulan seperti itu. Linli, bagaimana kamu bisa menuduhku membunuh Gu King Yun hanya karena Rune Spes Ring? Itu konyol. Bagaimana jika suatu hari seseorang memakai pakaian yang sama dengan anggota keluargamu? Hahaha, Luo Jun tidak bisa menahan tawa. Adik Lin, kakak senior Luo Jun, kalian berdua pasti salah memahami sesuatu. Melihat mereka berdua terlibat konflik, ah hai buru-buru berkata. Salah paham, ini bukanlah sebuah kesalahpahaman. Linlong segera menggelengkan kepalanya. Lagipula, perkataan orang-orang ini tidak bisa dipercaya sama sekali. Mereka mungkin telah memasang jebakan untuk kita di depan. Itu tidak mungkin, kata ah hai, tapi tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Tentu saja, dia tidak mencurigai Luo Jun dan dua lainnya, tetapi masalah dengan Guo Mingyi telah membuatnya tanpa sadar meningkatkan kewaspadaannya. Oh, lalu apa yang kamu inginkan? Wajah Luo Jun menjadi gelap. Tidak banyak, aku hanya ingin menangkapmu dan mengintrogasimu, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Cek cek, kamu ingin menangkap kami? Apa menurutmu kamu begitu hebat hanya karena kamu punya kekuatan? Luo Jun berkata sambil menatap dua orang lainnya, lalu langsung mengaktifkan teknik iblisnya. Dua lainnya juga mengaktifkan teknik iblis mereka pada saat yang bersamaan. Mereka bertiga baru bergabung dengan tim ketika penatua tertinggi diam-diam melantunkan istilah rune untuk memasuki dunia rahasia tempat 10 ribu api iblis berada. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bahwa Linlong telah melawan formasi 4 iblis awan hitam sendirian. Jika tidak, mereka tidak akan berani bertarung dengan Linlong meskipun mereka 10 kali lebih berani. Karena itu juga mereka merasa jika mereka bertiga bergabung, Linlong tidak akan bisa menandingi mereka sama sekali. Hai! Setelah Luo Jun meraung, mereka bertiga menyerang Linlong secara bersamaan dengan telapak tangan mereka. Linlong segera membalas dengan telapak tangannya. Telapak tangannya secara langsung menunjukkan kekuatan seorang raja bela diri. Dengan kekuatan seorang raja bela diri, ditambah dengan dua jenis api spiritual di telapak tangannya, dia langsung mengirim ketiganya terbang. Dia tidak hanya membuat mereka terbang, tapi dia juga melukai mereka dengan parah. Setelah jatuh ke tanah, mereka tidak bisa bangun dalam waktu lama. Bagaimana kabarmu begitu kuat? Itu sama sekali bukan teknik iblis. Bagaimana kamu bisa menggunakan dua jenis api spiritual secara bersamaan? Meski terluka, ketiganya tetap berteriak kaget. Ceritanya panjang, jadi aku terlalu malas untuk menceritakannya padamu. Dengan itu, Linlong berjalan menuju mereka bertiga. Karena keadaan sudah seperti ini, meskipun Ah Hai merasa Luo Jun dan dua lainnya tidak merencanakan apapun, dia tidak berdiri untuk menghentikan Linlong. Melihat Linlong berjalan mendekat dengan aura pembunuh, Guo Xian, yang paling dekat dengan Linlong, mau tidak mau merasa gugup. Adik Lin, jangan bunuh aku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, dia berkata dengan cemas. Oh, kebenaran apa? Linlong menyipitkan matanya. Kata-kata Guo Xian membuatnya merasa bahwa Gu Qingyun telah menemui akhir yang tragis. Gu Qingyun memiliki hubungan yang baik dengannya, jadi dengan tebakan seperti itu, aura pembunuhnya menjadi lebih kuat. Aura pembunuh seperti itu membuat Guo Xian berkata dengan tergesa-gesa, kakak tertua Anda, Gu Qingyun memang. Namun, saat ini, Luo Jun, yang berada di belakang Guo Xian, tiba-tiba menamparnya dengan telapak tangannya. Guo Xian tidak menyangka Luo Jun akan menyerangnya dari belakang, jadi dia tidak siap sama sekali. Dia langsung terkena telapak tangan Luo Jun. Ini tidak sesederhana sebuah pukulan. Guo Xian yang sudah terluka langsung meninggal. Setelah membunuh Guo Xian dengan telapak tangan, Luo Jun tiba-tiba melompat ke sisi Wang Tong. Meskipun dia juga terluka, dia jauh lebih kuat dari Wang Tong dan Guo Xian, jadi dia tidak selemah mereka berdua. Kakak senior Luo Jun, apa? Apa yang kamu lakukan? Wang Tong tentu saja terkejut saat melihat Luo Jun datang ke sisinya setelah membunuh Guo Xian. Tentu saja, aku khawatir kamu akan menjadi seperti Guo Xian si bodoh itu, yang menceritakan segalanya saat orang lain membuatmu takut, kata Luo Jun dingin. Jelas sekali Luo Jun ingin membunuhnya untuk membungkamnya. Kakak senior Luo Jun, aku, aku tidak akan mengatakan apapun. Tidak peduli apapun, Wang Tong sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Jika Luo Jun menyerangnya dengan telapak tangannya, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Hanya orang mati yang akan tutup mulut. Luo Jun berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengangkat telapak tangannya. 1072. Apa yang membuatnya pingsan adalah Lin Long tidak punya niat menyelamatkannya sama sekali. Saudara Mudalin, jika kamu menyelamatkanku, aku akan memberitahumu semua rahasiaku, Wang Tong buru-buru berkata. Namun, Lin Long masih belum berniat untuk bergerak. Ah Hai mau tidak mau berkata, Saudara Mudalin, selamatkan dia. Ah Hai tidak bodoh. Saat ini, dia sudah tahu ada yang tidak beres dengan mereka. Oleh karena itu, dia tentu berharap Lin Long bisa menyelamatkan Wang Tong. Lagipula, jika Wang Tong meninggal dan Luo Jun tutup mulut, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi. Namun, Lin Long masih belum berniat untuk bergerak. Ah Hai mengikuti petunjuk Lin Long. Jika Lin Long tidak bergerak, dia tentu saja juga tidak akan bergerak. Sudah kuduga, kamu tidak bisa diandalkan. Pada saat ini, Luo Jun dengan dingin mendengus dan langsung membunuh Wang Tong dengan serangan telapak tangan. Setelah membunuh Wang Tong, Luo Jun menoleh untuk melihat Lin Long. Sejujurnya, dia tidak mengerti mengapa Lin Long tidak menyelamatkan Wang Tong. Dengan kekuatan Lin Long, dia bisa dengan mudah menyelamatkan Wang Tong. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu tidak menyelamatkannya? Selamatkan dia, kenapa aku harus ikut campur saat kalian berdua bertengkar? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Oh, kalau begitu kamu tidak akan tahu rahasia di baliknya. Luo Jun tersenyum aneh. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah lain. Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak terluka. Kenapa dia tidak terluka? Ah Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lin Long tidak menjawab Ah Hai. Sebaliknya, dia langsung mengejar Wang Tong. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Wang Tong telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan potensi tubuhnya. Namun, peningkatan tersebut tidak akan banyak. Oleh karena itu, Lin Long tidak khawatir sama sekali. Dengan kecepatannya, hanya butuh beberapa saat baginya untuk menghalangi jalan Luo Jun. Kenapa kamu begitu cepat? Ekspresi Luo Jun jelek. Kita harus tahu bahwa kegunaan terbesar dari teknik rahasianya adalah untuk meningkatkan kecepatannya. Siapa yang mengira Lin Long akan mengejarnya dengan mudah? Karena kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kamu atasi, kata Lin Long acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah Luo Jun berkedut. Lin Long benar. Kekuatan Lin Long melampaui kekuatannya terlalu banyak. Sekarang, bahkan setelah menggunakan teknik rahasia, dia masih mudah ditangkap. Luo Jun bisa dikatakan putus asa. Jadi bagaimana jika kamu mengejarku? Aku tidak akan memberitahumu apa yang aku tahu. Kamu akan berakhir dengan tangan kosong. Ekspresi aneh muncul di wajah Luo Jun. Segera setelah itu, dia menyerang bagian atas kepalanya dengan telapak tangannya. Tidak baik, ah, hai, yang mengejar mereka, berteriak ketakutan ketika melihat apa yang terjadi. Karena jika Luo Jun mati, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun, pada saat kritis ini, Lin Long tiba-tiba bergerak dan dengan kuat meraih telapak tangan Luo Jun saat hendak mengenai kepalanya. Ekspresi Luo Jun berubah, dia ingin menarik kembali tangannya, tapi bagaimana dia bisa melakukannya? Lin Long kemudian menamparkan meridian tertentu di tubuhnya, menyebabkan dia lemas. Jadi bagaimana jika kamu menahanku? Aku tetap tidak akan mengatakan yang sebenarnya, kata Luo Jun dingin. Itu bukan terserah kamu, Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Setelah itu, dia tidak membuang kata-kata lagi dan langsung membatasi tubuh Luo Jun. Setelah beberapa pembatasan, Luo Jun segera merasakan sakit yang tak tertahankan. Bahkan A, Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia tahu jika dia berada di posisi Luo Jun, dia tidak akan berbeda. Saudara muda Lin sungguh luar biasa. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Saat ini, dia juga mengerti mengapa Lin Long tidak menyelamatkan Wang Tong. Dengan kemampuan Lin Long, dia tidak perlu sengaja menyelamatkan seseorang. Dia bisa langsung menggunakan metode untuk membuat pihak lain mengatakan yang sebenarnya. Benar saja, setelah beberapa saat, Luo Jun tidak tahan lagi. Dia langsung berkata dengan wajah panjang, Ketika kami bertiga diperintahkan untuk mencari seseorang, kami melihat Gu Qingyun dan kakak senior jingsuan. Lin Long hanya bisa mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa jingsuan juga ada di sana. Luo Jun melanjutkan, Gu Qingyun dan kakak senior jingsuan sepertinya bertemu dengan beberapa roh jahat, jadi mereka berdua terluka. Kami bertiga ikut dengan mereka. Karena saya mendambakan kecantikan kakak senior jingsuan dan kami sebenarnya memiliki misi untuk menangani mereka, kami bertiga melancarkan serangan mendadak terhadap mereka. Ketika dia berbicara sampai di sini, Luo Jun berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Sebenarnya, kami ingin menggunakan metode yang sama untuk berurusan denganmu, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, Lin Long meninggikan suaranya. Karena mereka terluka, dan mereka tidak menyangka kita akan melancarkan serangan mendadak ke arah mereka. Jadi serangan mendadak kita berhasil, dan mereka malah semakin terluka. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Lin Long bertanya. Dia tidak terlalu gugup jika itu hanya Gu Qingyun, tapi dia khawatir jika jingsuan termasuk. Kami awalnya ingin mengambil mereka kembali, tapi terjadi kecelakaan di tengah jalan, dan mereka benar-benar melarikan diri. Kami segera mengejar mereka. Awalnya, kami bisa mengejar mereka dalam keadaan seperti itu, tapi mereka berdua sebenarnya dibunuh dalam perjalanan ke dalam lubang yang penuh dengan banyak roh jahat. Lalu, apakah mereka baik-baik saja? Lin Long bertanya dengan tidak sabar. Keduanya terluka parah, jadi dia tentu saja khawatir jika mereka memasuki tempat yang dipenuhi roh jahat. Terlebih lagi, Luo Jun dan yang lainnya memperhatikan mereka dengan iri di luar. Roh-roh jahat di dalam sangat kuat, jadi kami tidak berani mengejar mereka sama sekali. Kami berkeliaran di luar, dan ketika kami merasa mereka berdua tidak akan mampu bertahan, kami pergi, Luo Jun dikatakan. Jawaban seperti itu membuat Lin Long mengerutkan kening, karena Jing Suan dan Gu Qingyun tidak memiliki akhir yang baik. Kamu sebelumnya mengatakan bahwa Master Sek telah yang mengumpulkanmu, dan sekarang kamu mengatakan bahwa kamu memiliki misi untuk menangani Jing Suan dan yang lainnya. Sepertinya kamu berbohong sebelumnya, Lin Long berkata dengan dingin. Kami memang berbohong sebelumnya. Kami mengatakan itu untuk menenangkan Anda. Faktanya, Penatua Du, Penatua Yan, dan yang lainnya lah yang mengumpulkan kami, jawab Luo Jun. Mendengar perkataan Luo Jun, Lin Long merasa lega. Bagaimanapun, kedua tetua ini adalah musuhnya, jadi mereka tentu ingin berurusan dengannya dan orang-orang yang dekat dengannya. Namun, apa yang membuat mereka berdua berani menghadapi kita secara terbuka? Lin Long bertanya. Karena ketua sekte sepertinya telah dikalahkan oleh mereka, dan nasib tetua tertinggi tidak diketahui. Dengan cara ini, mereka, yang kuat dan memiliki pendukung terbanyak di Gerbang Suci, segera menguasai Gerbang Suci. Saat ini, di alam rahasia semacam ini, kita membutuhkan pemimpin seperti mereka, jadi mereka yang awalnya tidak ingin mengikuti mereka punya pilihan selain mendengarkan mereka. Setelah itu, mereka segera memutuskan untuk berurusan dengan Anda dan beberapa orang lainnya. Karena itu, kami berani mengambil tindakan terhadap kakak senior Jing Suan, kata Luo Jun. Mendengar kata-kata Luo Jun, wajah Lin Long secara alami menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi dalam periode waktu ini. Penatu Ayan dan Penatu Adu benar-benar menguasai Gerbang Suci. Bagaimana keduanya mengalahkan Master Sekte? Lin Long bertanya. Meskipun Lin Long tidak bertarung dengan Ketua Sekte, Huo Zheng Cheng, dia tahu bahwa tidak mudah bagi mereka berdua untuk berurusan dengan Huo Zheng Cheng, Ketua Sekte. Itu aku tidak tahu, Luo Jun menggelengkan kepalanya. Luo Jun menggelengkan kepalanya. Singkatnya, setelah Master Sekte terluka para oleh mereka, dia melarikan diri. Tidak ada yang tahu apakah dia meninggal atau ke mana dia pergi. Tapi ku dengar kemungkinan besar tidak menguntungkannya. Karena itulah posisi mereka begitu stabil. Bukankah Penatu Ayan terluka sebelumnya? Apakah dia baik-baik saja sekarang? Lin Long bertanya sambil memikirkan sesuatu. Saya juga tidak tahu. Singkatnya, saat kami melihatnya, dia sepertinya tidak terluka, kata Luo Jun. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi, Lin Long segera berjalan menuju tempat di mana Gu Qingyun dan Jing Xuan terjebak. Hal-hal lain dapat diabaikan untuk saat ini, tetapi Jing Xuan dan Gu Qingyun harus diselamatkan terlebih dahulu. 1073 Di bawah bimbingan Luo Jun, Lin Long dan Ah Hai dengan cepat sampai di lubang yang disebutkan Luo Jun. Sepanjang jalan, mereka secara alami bertemu dengan beberapa roh jahat, tetapi mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Melihat lubang di depannya, jejak keheranan melintas di mata Lin Long. Dia tidak menyangka ada tempat unik seperti itu di dunia rahasia ini. Lubang itu sangat besar dan dalam. Dasar lubang setidaknya berada seratus kaki di atas tanah. Lin Long melihat ke bawah dan melihat bebatuan bergerigi dengan bentuk yang aneh. Dari waktu ke waktu, dia juga melihat pintu masuk gua. Namun, dia tidak melihat satu pun roh jahat. Melihat kebingungan Lin Long, Luo Jun segera berkata, Saudara muda Lin, roh-roh jahat itu ada di dalam gua-gua itu. Saat kami pergi ke sana sebelumnya, banyak roh jahat yang segera keluar. Apalagi mereka semua adalah komandan kelas 1 dan 2. Mereka sangat menakuti kami banyak sehingga kami segera kehabisan. Begitukah? Kalau begitu ayo turun dan melihat-lihat, Lin Long segera berkata. Hanya saja roh-roh jahat itu juga, Luo Jun jelas takut pada roh-roh jahat itu. Oleh karena itu, dia segera mengatakan ini setelah mendengar kata-kata Lin Long. Namun, dia menelan sisa kata-katanya. Jelas, dia menyadari bahwa dia tidak berhak mengambil keputusan sekarang. Saat itu, Lin Long tidak langsung melompat turun. Sebaliknya, dia berhenti dan melihat kekejauhan karena dia mendengar langkah kaki di dekatnya. Adik Lin, ada apa? Ahai mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Lin Long. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah yang dilihat Lin Long dengan sangat hati-hati. Dengan kekuatannya, tentu saja dia tidak bisa mendengar langkah kaki yang begitu jauh. Lin Long tidak menjelaskan karena saat berikutnya, seseorang telah keluar dari balik batu besar di dekatnya. Orang itu juga dengan jelas melihat Lin Long dan dua lainnya. Setelah tertegun sejenak, senyuman langsung muncul di wajahnya. Saat itu, Ahai berteriak kaget, Mengdow, itu kamu. Ahai, itu kamu. Bagus sekali. Orang di seberangnya juga berteriak kaget. Jelas sekali bahwa mereka mengenal satu sama lain. Saat dia berbicara, Mengdow langsung berlari menuju Lin Long dan dua lainnya. Saat dia berlari, dia melihat ke belakang, jelas takut ada sesuatu yang mengejarnya. Lin Long menyadari bahwa meskipun Mengdow tampak dalam kondisi yang menyedihkan, dia hanya menderita beberapa luka ringan. Mengdow, siapa yang mengejarmu? Apakah itu roh jahat atau manusia? Ahai mau tidak mau bertanya. Itu adalah roh jahat. Namun, sepertinya dia tidak mengejar kita, kata Mengdow sambil berlari. Segera, dia mencapai Lin Long dan dua lainnya. Saat ini, dia jelas merasa lega. Jelas, dia merasa jika dia bergabung dengan Lin Long dan dua lainnya, roh jahat di belakang mereka tidak akan menjadi tandingan mereka bahkan jika mereka berhasil menyusul. Namun, setelah beberapa saat, arah itu masih sepi. Tampaknya roh jahat itu benar-benar tidak mengejarnya. Mondow, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu sendirian? Ahai bertanya. Setelah aku memasuki alam rahasia, Mengdow segera berkata. Setelah mendengarkan penjelasan Mengdow, Lin Long dan dua lainnya memahami situasinya. Ternyata Mengdow belum pernah bertemu siapapun sejak dia memasuki alam mistik. Karena dia beruntung dan berhati-hati, dia hanya bertemu dengan beberapa roh jahat. Di antara mereka, roh jahat terakhir adalah yang paling mengancam, namun ia berhasil melepaskannya. Karena itu, dia hanya terlihat sedikit acak-acakan. Adapun Ahai, dia juga secara kasar menjelaskan situasi mereka bertiga. Ketika dia mendengar bahwa Penatua Yan dan Penatua Du telah melukai Master Sekte Huo Zeng Cheng dan mengambil kendali Sekte Iblis, Mengdow mau tidak mau membuka mulutnya karena terkejut. Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba bertanya, apakah Anda bersedia mengikuti kami atau Penatua Yan dan Penatua Du? Saat ini, Lin Long tiba-tiba bertanya. Pada saat yang sama, dia menatap Mengdow dengan mata yang sangat tajam. Setelah ragu-ragu sejenak, Mengdow langsung berkata, tentu saja saya akan mengikuti kalian. Adik Lin, Mengdow sangat dekat denganku. Dia pasti tidak akan memihap Penatua Yan dan yang lainnya, Ah Hai segera berkata. Lin Long juga melihat bahwa Mengdow tidak berniat berbohong. Dia segera menganggup dan berkata, baiklah kalau begitu. Kalau begitu, kakak muda Lin, kami akan mengikutimu ke dalam lubang di bawah untuk menemukan kakak senior Gu, kakak senior Jing Suan, dan yang lainnya, kata Ah Hai. Tidak perlu, kalian tetap di sini, kata Lin Long. Dengan kekuatan mereka, meskipun mereka terjatuh, mereka tidak akan banyak membantu, jadi lebih baik mereka tetap di sini. Ah Hai awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat ekspresi tegas Lin Long, dia hanya bisa mengangguk setuju. Kemudian, Lin Long melompat turun bersama Luo Jun. Meskipun Luo Jun sangat tertekan, dia hanya bisa melompat turun bersama Lin Long. Karena alam rahasia ini masih belum bisa mengubah Suan Ki menjadi sayap, keduanya hanya bisa melompat. Keduanya melompat ke sisi pintu masuk gua. Benar saja, begitu mereka melompat ke pintu masuk gua, dua roh jahat segera muncul dari dalam gua. Keduanya memiliki kekuatan seorang komandan kelas dua. Agar tidak memperingatkan musuh dan menarik lebih banyak roh jahat, Lin Long langsung menggunakan kekuatan Raja Bela Diri dan membunuh kedua roh jahat itu secepat mungkin. Setelah membunuh dua roh jahat itu, Lin Long berjalan ke pintu masuk gua di depannya bersama Luo Jun. Setelah masuk, Lin Long menemukan bahwa bagian dalamnya sebenarnya mirip dengan tambang. Ada terowongan yang saling bersilangan di mana-mana. Meski tidak membingungkan seperti labirin sebelumnya, jika seseorang tidak berhati-hati, dia bisa tersesat di sini. Seperti yang dikatakan Luo Jun, ada banyak roh jahat di dalam. Namun, Lin Long bisa mengandalkan terowongan yang saling bersilangan dan divine sense miliknya untuk menghindari roh-roh jahat itu. Tujuan utama Lin Long adalah menghindari kelompok roh jahat. Ada pun satu atau dua roh jahat yang tidak bisa dia hindari, Lin Long secara alami menggunakan kekuatannya untuk membunuh mereka. Melihat Lin Long begitu kuat, Luo Jun secara alami menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia diliputi penyesalan. Dia menyesal telah memprovokasi Lin Long yang begitu kuat. Bagian dalamnya sangat besar. Setelah satu jam, Lin Long sepertinya hanya mencari sebagian kecil saja. Apa yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah dia tidak hanya tidak menemukan Jing Suan dan Gu Qingyun, dia bahkan tidak menemukan informasi berguna. Setelah beberapa saat, senyuman akhirnya muncul di wajah Lin Long. Ini karena dia menemukan tanda dan jejak yang ditinggalkan oleh Gu Qingyun dan Jing Suan. Dilihat dari jejaknya, keduanya sepertinya baru saja lewat sini belum lama ini. Dari kelihatannya, meski ada banyak roh jahat di dalamnya, keduanya masih bertahan dalam jangka waktu tertentu. Lin Long berpikir demikian dalam hatinya. Namun, itu hanya beberapa waktu yang lalu. Lin Long tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Oleh karena itu, Lin Long tidak berani bersantai. Dia segera mengikuti tanda dan jejak yang ditinggalkan mereka berdua. Mengikuti tanda dan jejak yang ditinggalkan mereka berdua, Lin Long berjalan satu jam lagi. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Lin Long menjadi suram. Dilihat dari jejak yang ditinggalkan mereka berdua, luka mereka jelas semakin serius. 1074 Setelah berjalan beberapa saat, ekspresi Lin Long berubah menjadi jelek lagi. Ini karena dia menyadari bahwa tidak ada lagi bekas yang ditinggalkan oleh kedua orang di dalam terowongan tersebut. Tidak hanya itu, bahkan jejak dua orang yang bisa ditemukan sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka berdua menghilang begitu saja. Saat ini, suara langkah kaki terdengar dari depan. Ternyata beberapa roh jahat telah menemukan mereka saat dia sedang terganggu dan bergegas mendekat. Roh-roh jahat ini semuanya adalah komandan kelas dua. Lin Long segera menggunakan kekuatan rilem Marsial King dan membunuh mereka semua dalam waktu singkat. Setelah membunuh roh-roh jahat ini, Lin Long terus mencari ke depan. Dia menemukan beberapa roh jahat di terowongan depan, dan sepertinya ada sekelompok roh jahat di dekatnya. Menggunakan telekinesis ilahi miliknya, Lin Long merasa seharusnya tidak ada apapun di terowongan di depannya, jadi dia memutuskan untuk mengelilingi roh-roh jahat ini. Tanpa diduga, setelah berkeliling beberapa saat, roh-roh jahat ini sepertinya sudah bisa melihat keberadaan mereka. Mereka berjalan ke arah mereka dan dengan cepat memblokir jalan mereka. Roh-roh jahat ini memiliki kecerdasan spiritual yang sangat rendah, jadi situasi ini tentu saja membuatnya sedikit bingung. Namun, dia tidak mengambil hati. Namun, saat dia terus mencari ke depan, dia menghadapi situasi ini beberapa kali lagi, yang segera membuat Lin Long berhati-hati. Luo Jun, yang berada di sampingnya, berkata dengan ekspresi jelek, Saudara Mudalin, mungkinkah roh-roh jahat ini dibimbing oleh roh jahat yang cerdas? Jika ada roh jahat tingkat raja, maka kita akan menjadi dalam masalah. Kecerdasan spiritual komandan tingkat raja sangat mengagumkan, dan mirip dengan orang pintar. Ditambah dengan kekuatan mereka yang kuat, Luo Jun tentu saja khawatir. Namun, Lin Long menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, itu bukan roh jahat tingkat raja. Alasan mengapa Lin Long begitu yakin adalah karena jika itu adalah roh jahat tingkat raja, itu pasti sudah muncul sejak lama, dan akan ada sekelompok besar roh jahat yang mengelilinginya. Ini tidak akan sekecil sekarang. Itu bagus. Luo Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Karena itu, keduanya terus mencari ke depan. Setelah beberapa saat, beberapa roh jahat muncul lagi di hadapan mereka. Ini terjadi berulang kali, jadi Lin Long yakin ada sesuatu yang diam-diam menyerang mereka. Mengenai apakah itu roh jahat dengan kecerdasan spiritual, dia tidak tahu. Namun, Lin Long tidak dapat menemukan alasannya, jadi dia hanya bisa membiarkan roh jahat bergantian menyerang. Lin Long mengerutkan alisnya dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh roh-roh jahat ini. Setelah membunuh roh-roh jahat ini, mata Lin Long berbinar karena dia menyadari ada bayangan hitam berkedip di persimpangan dua terowongan tidak jauh dari situ. Ini jelas bukan roh jahat, Lin Long yakin di dalam hatinya. Karena jika itu adalah roh jahat, dia pasti akan segera bergegas dan tidak akan bersembunyi sama sekali. Sepertinya ada di balik semua ini. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera mengejarnya secepat yang dia bisa. Lin Long segera melihat bayangan hitam di depannya, namun setelah melihatnya, dia berhenti tak berdaya karena bayangan hitam itu menyerbu ke dalam sekelompok roh jahat. Di belakang roh-roh jahat ini ada sekelompok roh jahat. Jika dia bergegas seperti ini, dia pasti akan dikelilingi oleh roh-roh jahat itu. Itu sebabnya Lin Long tidak punya pilihan selain berhenti. Dengan berhenti seperti ini, dia secara alami kehilangan jejak pihak lain. ini menggelengkan kepalanya dengan menyesal setelah melewatkan kesempatan seperti itu. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas apa itu. Dari gambarannya, sepertinya dia mirip dengan roh jahat, tapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu adalah roh jahat. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa itu adalah perbuatan bayangan hitam karena meskipun mereka bertemu dengan roh jahat di kemudian hari, mereka tidak terkonsentrasi seperti sebelumnya. Setelah berjalan beberapa saat, mata Lin Long tidak bisa menahan untuk tidak berbinar karena dia merasakan sepertinya ada aura seseorang di sudut depannya. Melihat ekspresi Lin Long, Luo Jun mau tidak mau bertanya, Saudara muda Lin, apa yang kamu temukan? Lin Long tidak berbicara, tapi berjalan ke arah yang dia rasakan. Luo Jun buru-buru mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long berhenti. Saat ini, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya karena dia menemukan sebuah gua batu kecil. Pintu masuk gua batu itu terhalang oleh batu besar, jadi dia tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Yang paling mengejutkannya adalah sebenarnya ada runik magic array di pintu masuk gua. Pasti runik magic array inilah yang menjaga orang-orang di dalam diserang oleh roh-roh jahat di dalam lubang. Siapa yang ada di dalam? Lin Long segera bertanya dengan suara rendah. Pada saat ini, dia secara alami berharap orang di dalamnya adalah Gu Qingyun atau Jing Xuan. Saya murid gerbang suci, Lin Xing Wei, orang di dalam berkata dengan gembira. Jelas sekali, dia tidak menyangka ada seseorang yang benar-benar datang ke tempat ini. Mendengar bahwa itu adalah Lin Xing Wei, wajah Lin Long segera menunjukkan ekspresi kecewa. Lin Xing Wei, kenapa kamu ada di sini? Luo Jun, yang berada di samping Lin Long, bertanya dengan heran. Jelas, dia tahu Lin Xing Wei ini. Kakak senior Luo Jun, itu kamu. Mendengar bahwa itu adalah seseorang yang familiar, Lin Xing Wei menjadi lebih senang. Kemudian, dia langsung menghapus runik magic array dan membiarkan Lin Long dan Luo Jun masuk. Ini adalah gua batu yang sangat sempit dan rendah. Baik Lin Long maupun Luo Jun harus membungkukkan badan untuk masuk. Hanya mereka bertiga yang bisa duduk di dalam, dan akan ramai jika ada orang lain di dalam. Begitu mereka berdua masuk, Lin Xing Wei segera memberitahu mereka mengapa dia ada di sini. Ternyata, Lin Xing Wei benar-benar tidak beruntung. Begitu dia memasuki dunia rahasia, dia datang ke tempat berbahaya ini. Dia bahkan tidak tahu seperti apa tempat lainnya. Untungnya, setelah menghindari kejaran beberapa roh jahat, dia datang ke gua batu ini dengan Runic Magic Array menghalangi pintu masuk. Dia kebetulan akrab dengan Runic Magic Array ini, jadi dia segera menghapus Runic Magic Array dan bersembunyi di dalamnya. Dia bersembunyi sampai sekarang, dia juga ingin keluar, tetapi begitu dia keluar, dia bertemu dengan roh-roh jahat itu. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan roh-roh jahat itu, dia hanya bisa bersembunyi kembali. Awalnya, dia mengira akan terjebak di sini sampai dia mati. Siapa sangka dia akan bertemu Lin Long dan Luo Jun? Selain kami, apakah kamu bertemu orang lain? Lin Long segera bertanya. Tidak, aku baru saja bertemu kalian. Lin Singwei menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah kamu mendengar seseorang berteriak atau berkelahi? Lin Long bertanya lagi. Tidak, Lin Singwei masih menggelengkan kepalanya. Lin Long mau tidak mau merasa kecewa. Saudara muda Lin, mungkinkah ada orang lain yang terjebak di sini? Lin Singwei tidak bisa tidak bingung. Benar, Bu King Yun dan kakak senior Jing Suan juga terjebak di sini, Luo Jun segera berkata. Apa, mereka juga terjebak di sini? Lin Singwei tidak bisa tidak terkejut. Apakah kamu ingin pergi bersama kami atau terus tinggal di sini? Lin Long langsung berkata pada saat itu. Lin Singwei ragu-ragu sejenak dan berkata, Aku, aku akan pergi bersama kalian. Kemudian, Lin Long meninggalkan gua batu bersama mereka berdua dan terus mencari-cari. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Singwei mogok karena dia menemukan bahwa lingkungan sekitarnya terlalu berbahaya. Akan lebih baik jika Lin Long langsung membawa mereka keluar, tetapi masalahnya adalah Lin Long pada dasarnya mencari Jing Suan, Gu King Yun, dan yang lainnya. Jadi, Lin Singwei akhirnya menyerah dan kembali ke gua batunya. Pilihan Lin Singwei tidak mempengaruhi Lin Long sama sekali. Sejujurnya, dia tidak mengenal Lin Singwei, jadi dia tidak peduli apakah Lin Singwei hidup atau mati. Dapat dikatakan bahwa membiarkan Lin Singwei pergi bersama mereka hanyalah pemikiran sesaat. 1075 Setelah jangka waktu tertentu, beberapa roh jahat muncul di hadapan mereka dengan cara yang tidak biasa. Kali ini, Lin Long, yang terus-menerus memperhatikan roh jahat, segera melihat bayangan hitam tidak jauh dari situ. Seharusnya itu adalah bayangan hitam dari sebelumnya. Saat ini, Lin Long tidak terlalu peduli. Dia langsung menyerang roh jahat di depannya dengan telapak tangan. Setelah membuka jalan, dia segera mengejar bayangan hitam itu. Ketika bayangan hitam melihat Lin Long mengejarnya, ia segera berbalik dan melarikan diri. Tentu saja, Lin Long sedang mengejar. Meskipun beberapa roh jahat yang menghalangi jalan mereka sebelumnya masih mengejar, mereka tidak dapat mengejar Lin Long. Bayangan hitam itu jelas sedang menuju ke arah kelompok roh jahat. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, sejumlah besar roh jahat menghalangi di depan Lin Long. Bahkan ada beberapa komandan kelas tiga di antara roh-roh jahat ini. Lin Long tidak punya cara untuk membuka jalan dalam sekali jalan. Lin Long secara alami tidak mau kehilangan pihak lain begitu saja. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia langsung melepaskan boneka rune di tubuhnya. Dengan kekuatan boneka rune di alam Raja Beladiri, itu segera membantunya menahan sebagian besar roh jahat di sekitarnya. Kemudian, Lin Long mengirimkan dua serangan telapak tangan lagi dan membuka jalan lain. Meski sedikit tertunda, Lin Long tetap mengejar bayangan hitam itu. Kebetulan tidak ada roh jahat di depan. Oleh karena itu, Lin Long dengan cepat mengejar bayangan hitam itu dan menghalangi jalannya. Setelah melihat lebih dekat pada bayangan hitam, Lin Long mau tidak mau mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Ini karena dia menemukan bahwa bayangan hitam itu sebenarnya adalah seorang komandan kelas dua. Entah itu kekuatan atau penampilan, satu-satunya perbedaan adalah mata komandan kelas dua itu berputar-putar. Itu pada dasarnya adalah seorang komandan kelas dua dengan kecerdasan spiritual. Roh-roh jahat di alam rahasia ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Dibandingkan dengan roh jahat di gua iblis surgawi, jarak mereka terlalu jauh. Oleh karena itu, Lin Long secara alami dapat melihat bahwa roh jahat ini berbeda. Takut penundaan yang lama akan menimbulkan masalah, Lin Long tidak berkata apa-apa dan langsung menyerang komandan kelas dua dengan serangan telapak tangan. Dia ingin menaklukkan komandan kelas dua ini secepat mungkin. Bagaimanapun, ini adalah tempat dengan banyak roh jahat. Jika roh jahat lain menyerbu dan memberi kesempatan kepada komandan kelas dua ini untuk melarikan diri, itu tidak baik. Melihat serangan telapak tangan Lin Long, roh jahat itu juga membalas dengan pedang. Bang! Kekuatan itu bertabrakan dengan bunyi gedebuk, dan roh jahat itu dikirim terbang oleh telapak tangan Lin Long. Ini karena Lin Long belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia bisa membunuh komandan kelas dua ini dengan satu serangan telapak tangan. Roh jahat yang dikirim terbang dengan telapak tangan dengan cepat bangkit. Saat hendak melakukan langkah selanjutnya, Lin Long sudah bergerak di depannya seperti gangren. Kemudian, Lin Long mengulurkan tangannya untuk menangkap roh jahat itu. Saat dia hendak menangkap roh jahat itu, tiba-tiba terdengar suara, ledakan. Kemudian, tanah di sekitar Lin Long runtuh. Sebelum Lin Long dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia mendapati dirinya berada dalam lubang besar. Yang paling penting adalah ada banyak roh jahat di dalam lubang ini. Untuk sesaat, Lin Long terjebak oleh roh-roh jahat tersebut. Dia tidak punya cara untuk mengejar roh jahat khusus yang tersembunyi di antara mereka. Roh jahat itu dengan cepat menyelinap pergi. Untungnya, roh-roh jahat ini tidak kuat. Hanya ada dua komandan level tiga, jadi mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lin Long. Namun, setelah beberapa usaha, Lin Long akhirnya keluar dari lubang tersebut. Roh jahat ini sebenarnya mengetahui bahwa ada mekanisme di dalamnya. Setelah keluar, Lin Long mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa komandan level dua telah memicu mekanisme seperti itu. Karena lubang di bawah mekanisme tampaknya diblokir oleh lapisan lingkaran sihir raksasa, Lin Long tidak dapat merasakan keberadaan begitu banyak roh jahat di bawah kakinya. Kemudian, Lin Long berjalan mengitari sekitarnya, namun dia tidak menemukan sosok komandan level dua. Saat ini, Luo Jun, yang sebelumnya berada di sisinya, juga telah menghilang. Lin Long tentu saja tidak khawatir Luo Jun akan melarikan diri. Dengan kekuatan Luo Jun, pada dasarnya mustahil baginya untuk melarikan diri dari lubang ini. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long agak terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya telah tiba di dekat gua batu Lin Sing Wei. Saat dia memikirkan apakah dia harus pergi ke sana dan melihatnya, dia mendengar teriakan datang dari arah itu. Itu suara Lin Sing Wei. Lin Long yang terkejut segera berlari ke arah itu. Ini karena, dalam situasi di mana Lin Sing Wei memiliki lingkaran sihir Riseh semacam itu dan masih dalam bahaya, kemungkinan besar itu adalah pekerjaan komandan level dua yang cerdas. Segera, Lin Long tiba di luar gua batu. Ketika dia melihat pintu masuk gua batu, alis Lin Long berkerut. Ini karena lingkaran sihir Riseh di pintu masuk telah menghilang tanpa jejak. Dilihat dari jejak di sampingnya, itu seharusnya dihancurkan oleh semacam kekerasan. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di dalam, Lin Long segera bergegas masuk ke dalam gua. Begitu dia memasuki gua, dia melihat Lin Sing Wei terbaring di tanah. Saat ini, napas Lin Sing Wei sangat lemah, dan dia diambang kematian. Dalam keadaan ini, dengan kemampuan Lin Long saat ini, tidak mungkin dia bisa menyelamatkannya. Setelah melihat tubuh Lin Sing Wei, alis Lin Long berkerut lebih dalam. Ini karena dia menemukan bahwa mata Lin Sing Wei tidak bernyawa, seolah-olah dia tidak memiliki jiwa. Apalagi tidak ada luka berarti di tubuhnya. Seolah-olah dia ditakuti setengah mati oleh seseorang. Setelah memikirkannya, Lin Long segera menggunakan semacam teknik rahasia pada tubuh Lin Sing Wei. Teknik rahasia ini dapat meningkatkan potensi Lin Sing Wei. Setelah menggunakan teknik rahasia ini, Lin Sing Wei, yang awalnya diambang kematian, segera duduk. Matanya langsung melebar, namun meski begitu, matanya masih tak bernyawa, seolah dia benar-benar kehilangan jiwanya. Lin Sing Wei, apa yang terjadi? Lin Long segera bertanya. Secara umum, tidak peduli seberapa parah cedera seseorang, menggunakan teknik rahasia ini akan memungkinkan orang yang terluka untuk bertahan beberapa saat dan menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut. Namun, Lin Sing Wei tidak mengatakan apapun. Dia masih berdiri di tempat dengan Ling Long. Setelah mencari beberapa saat, Lin Long mengeluarkan Blood Sobing Diamond. Pangeran Ketiga, Yin Yi, lihat orang ini, kata Lin Long kepada Yin Yi dan Pangeran Ketiga. Melihat Lin Sing Wei, Yin Yi dan Pangeran Ketiga segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Sepertinya dia ketakutan karena sesuatu. Keduanya sampai pada kesimpulan ini. Namun, Yin Yi dan Pangeran Ketiga hanya sampai pada kesimpulan ini. Mereka tidak memberikan saran berguna apapun kepada Lin Long. Lin Long hanya bisa menyimpan Blood Sobing Diamond. Ayo lanjutkan pencarian ke dalam, pikir Lin Long. Pada saat ini, Lin Long hanya bisa terus mencari ke dalam tanpa daya. Tanpa disadari, periode waktu lain telah berlalu. Selama ini, Lin Long masih belum menemukan Jing Xuan dan Gu Qingyun. Adapun Luo Jun, dia juga tidak melihatnya. Dia tidak tahu apakah dia sudah meninggal. Saat dia sedang berpikir, beberapa roh jahat yang tidak biasa tiba-tiba muncul di hadapannya. Kali ini, yang mengejutkan Lin Long adalah roh-roh jahat ini sebagian besar adalah komandan kelas tiga. Kedepan, Lin Long menemukan bahwa roh jahat yang berdiri di sudut tidak jauh dari sana jelas merupakan roh jahat khusus dari sebelumnya. 1076 Setelah melihat lebih dekat, kerutan Lin Long semakin dalam. Dia menyadari bahwa roh jahat khusus itu sebenarnya adalah komandan peringkat ketiga. Apakah itu berubah ke yang lain? Lin Long merasa bukan itu masalahnya. Perasaan ilahi yang kuat memberitahunya bahwa roh jahat itu masih sama seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatannya meningkat. Dengan kata lain, kekuatan pihak lain telah meningkat dari komandan peringkat kedua menjadi komandan peringkat ketiga dalam waktu yang singkat. Setelah mengkonfirmasi ini, wajah Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Jika ini adalah kecepatan peningkatan pihak lain, bahkan dia tidak akan mampu mengejarnya. Namun, bahkan jika ada beberapa komandan peringkat ketiga yang mengelilinginya, mereka tetap bukan tandingan Lin Long. Terlebih lagi, Lin Long masih membawa boneka rune bersamanya, jadi Lin Long tidak khawatir sama sekali. Setelah berusaha keras, Lin Long akhirnya membunuh roh jahat yang mengelilinginya. Setelah membunuh roh-roh jahat tersebut, roh jahat di depannya langsung menghilang tanpa jejak. Lin Long bahkan tidak punya kesempatan untuk mengejarnya. Jika benar seperti dugaanku, maka itu akan merepotkan, gumam Lin Long pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika dia tidak dapat menemukan Jing Suan dan Gu Qingyun, tetapi dia secara alami merasa tidak nyaman karena kekuatan roh jahat khusus telah meningkat begitu banyak. Lin Long merasa harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Namun, dia tidak berdaya karena dia tidak bisa memikirkan cara dalam waktu sesingkat itu. Pada saat inilah Lin Long tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong tidak jauh dari situ. Dari suaranya, sepertinya itu adalah Luo Jun. Luo Jun masih hidup, mata Lin Long menyipit, dan dia segera bergegas ke arah teriakan minta tolong. Segera, dia tiba di tempat asal teriakan minta tolong. Namun, sudah terlambat ketika dia tiba. Luo Jun sudah meninggal. Namun, yang mengejutkan Lin Long adalah penampilan Luo Jun ketika dia meninggal sama persis dengan penampilan Lin Xingwei. Mungkinkah mereka berdua dibunuh oleh roh jahat khusus itu? Lin Long tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Karena penyebab kematian mereka persis sama, dan Lin Long sebelumnya menduga bahwa hanya roh jahat khusus itu yang bisa memasuki gua untuk membunuh Lin Xingwei, Lin Long secara alami menaruh kecurigaannya pada roh jahat khusus itu. Setelah berpikir sebentar, Lin Long mengeluarkan Blood Sobing Diamond. Dia ingin mencoba peruntungannya. Mungkin dua kematian identik berturut-turut akan membuat pangeran ketiga dan Yin Yi memikirkan sesuatu. Setelah mengeluarkan Weeping Blood Diamond, Yin Yi dan pangeran ketiga secara alami memusatkan pandangan mereka pada Luo Jun. Setelah menatapnya lama, niat Yin tiba-tiba berkata, Guru, saya pikir itu adalah sesuatu yang telah saya pikirkan. Oh, ada apa? Kata-kata Yin Yi membuat mata Lin Long berbinar, dan dia langsung bertanya. Itu seharusnya merupakan teknik iblis yang hilang dari sekte iblis yang disebut teknik melahap jiwa. Dikatakan bahwa teknik iblis ini memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya dengan menyerap jiwa orang lain. Cara mereka mati mirip dengan orang ini, kata Yin Yi. Teknik melahap jiwa, Lin Long mengulangi tiga kata ini. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar teknik iblis semacam itu. Hanya saja aku hanya pernah mendengar tentang teknik melahap jiwa ini. Aku tidak tahu banyak tentangnya, jadi aku hanya bisa menebak. Aku tidak yakin, kata maksud Yin. Jika itu masalahnya, bukankah Jing Suan dan kakak senior Gu akan berada dalam bahaya yang lebih besar? Memikirkan hal ini, hati Lin Long langsung tenggelam. Jika itu benar-benar teknik melahap jiwa, maka roh jahat khusus ini pasti akan mencoba menangkap Gu Qingyun dan Jing Suan. Jika Gu Qingyun dan Jing Suan sudah ditangkap oleh roh jahat khusus ini, mereka mungkin akan berakhir seperti Luo Jun dan Lin Xing Wei. Dia berharap Jing Suan dan kakak laki-laki Gu masih bersembunyi di suatu tempat. Lin Long hanya bisa berdoa dalam hatinya. Kalau begitu, tahukah kamu bagaimana cara menghadapinya? Lin Long buru-buru bertanya. Tidak masalah jika dia tidak mengetahui secara spesifik selama dia tahu cara menghadapinya. Namun, yang membuat Lin Long tidak berdaya adalah Yin Yi dan Pangeran Ketiga menggelengkan kepala di saat berikutnya. Tak berdaya, Lin Long hanya bisa mengambil kembali Weeping Blood Diamond. Kemudian, setelah berpikir lama, matanya sedikit berbinar, karena dia memikirkan cara untuk menghadapi roh jahat khusus ini. Kemudian, Lin Long terus mencari di dalam terowongan. Jika dia bisa menemukan Jing Suan dan Gu Qingyun seperti ini, itu akan menjadi yang terbaik. Jika dia tidak dapat menemukannya, maka dia dapat melaksanakan rencananya jika dia bertemu dengan roh jahat khusus itu. Sayangnya, pada akhirnya, dia masih tidak dapat menemukan Gu Qingyun dan Jing Suan. Untungnya, dia masih bertemu dengan roh jahat khusus itu. Kali ini, sama seperti sebelumnya, ada beberapa roh jahat yang menghalangi jalannya. Roh-roh jahat ini sebagian besar adalah pangkat komandan kelas tiga. Tak jauh dari situ, roh jahat istimewa itu masih berdiri di sudut persimpangan dua terowongan. Yang membuat Lin Long menghela nafas lega adalah roh jahat ini masih setingkat komandan tingkat tiga. Jika kekuatannya meningkat lagi dalam waktu sesingkat itu, Lin Long hanya bisa menangis. Roh-roh jahat ini segera mengepung Lin Long dan menyerangnya. Jika seperti sebelumnya, Lin Long pasti mampu menghadapi roh jahat ini. Namun, kali ini, Lin Long berpura-pura ceroboh dan diserang oleh seorang komandan kelas tiga. Lalu, dia langsung jatuh ke tanah. Menurut akal sehat, saat ini, roh-roh jahat ini pasti akan mengerumuninya dan itu akan sangat berbahaya. Pada saat ini, Lin Long sedang bertaruh bahwa roh jahat khusus benar-benar menggunakan teknik melahap jiwa. Jika itu masalahnya, itu pasti akan menghentikan roh-roh jahat ini untuk membunuhnya. Benar saja, saat roh-roh jahat ini hendak bergegas, roh jahat khusus yang tidak jauh dari situ mengeluarkan suara yang tajam. Begitu suara ini keluar, roh-roh jahat ini berhenti. Saat ini, Lin Long harus berpura-pura bahwa dia benar-benar terluka. Benar saja, setelah beberapa saat, roh jahat khusus berjalan di depan Lin Long. Namun, hal itu tidak serta-merta dilanjutkan. Sebaliknya, ia terus mengamati dengan cermat. Setelah memastikan bahwa Lin Long benar-benar terluka, ia merasa lega dan berjalan mendekat. Saat mendekat, Lin Long yang sudah lama bersiap, langsung melompat dan menyerang dengan telapak tangannya. Apa yang tidak diharapkan Lin Long adalah reaksi roh jahat khusus itu luar biasa. Begitu Lin Long menyerang dengan telapak tangannya, dia sudah mundur. Meski begitu, energi telapak tangan Lin Long masih mengenai tubuhnya. Namun karena Lin Long tidak memiliki niat untuk membunuhnya secara langsung, ditambah dengan reaksinya yang cepat, pukulan seperti itu hanya melukainya dan tidak membunuhnya secara langsung. Oleh karena itu, di saat berikutnya, ia segera mundur setelah jatuh. Bagaimana bisa Lin Long membiarkannya pergi begitu saja? Dia segera mengikuti di belakangnya. Jarak antara Lin Long dan roh jahat khusus semakin dekat. Namun, saat ini, beberapa roh jahat muncul di hadapannya. Roh jahat khusus ini terjun ke dalam roh jahat ini. Di antara roh-roh jahat ini, bahkan ada tiga pangkat komandan kelas tiga. Namun, bagaimana Lin Long bisa membiarkan roh-roh jahat ini menghalanginya? Dia langsung melepaskan boneka rahasia dan membiarkannya menjerat roh-roh jahat tersebut sambil terus mengikuti di belakang roh jahat khusus tersebut. Segera, dia semakin dekat dengan roh jahat khusus. 1077 Setelah beberapa saat, Lin Long akhirnya berdiri di depan roh jahat khusus. Saat dia hendak menamparnya dengan telapak tangannya, dia mendengar suara gemuruh dan tanah kembali tenggelam. Ada lubang kecil di depannya, dan masih banyak roh jahat di dalamnya. Jelas sekali bahwa ini adalah mekanisme lain yang dipicu oleh roh jahat khusus. Melihat roh jahat di depannya, alis Lin Long langsung berkerut. Mereka semua adalah komandan kelas tiga, dan jumlahnya cukup banyak. Dengan begitu banyak dari mereka yang menghalangi jalannya, bagaimana dia bisa mengejar roh jahat khusus itu? Pada saat ini, komandan kelas tiga tidak langsung menyerang Lin Long. Sebaliknya, mereka berdiri di tempat dan menatapnya. Jelas sekali bahwa mereka sedang menunggu perintah dari roh jahat khusus. Pada saat ini, roh jahat khusus telah bersembunyi di balik komandan kelas tiga. Ia tidak segera pergi, tapi menatap Lin Long dengan ekspresi puas diri. Jelas terlihat bahwa Lin Long tidak dapat menangani roh-roh jahat ini dalam waktu singkat dan kemudian menanganinya. Lin Long tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan lain. Tapi saat ini, mata Lin Long tiba-tiba berbinar. Dia merasakan aura seseorang di dinding gua di samping roh jahat khusus. Mungkinkah roh jahat khusus mengunci Jing Suan dan Gu Qingyun di sana? Lin Long tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Saat dia berpikir, tangan roh jahat khusus itu menamparkan dinding gua, dan sebuah pintu tiba-tiba terbuka. Begitu pintu terbuka, Lin Long bisa merasakan aura seseorang di dalam. Apa yang dilakukan roh jahat ini? Mungkinkah dia melihat bahwa dia telah menerobos tempat ini, jadi dia ingin memindahkan orang-orang ke dalam? Atau apakah itu akan langsung menyerap jiwa orang-orang di dalamnya? Lin Long menebak dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia menunggu lebih lama lagi, tidak peduli apa yang akan dilakukan roh jahat khusus itu, dia masih akan kehilangan kesempatan bagus. Pada saat inilah juga roh jahat khusus itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang tajam. Setelah teriakan ini, komandan kelas tiga yang semula berdiri diam segera bergegas menuju Lin Long. Wajah Lin Long menjadi dingin, dan dia langsung mengeluarkan pedang iblis yang dia ambil dari Luo Jun. Alasan kenapa dia mengeluarkan pedang iblis ini adalah karena pada saat ini, hanya pedang iblis ini yang bisa melepaskan serangan seperti kilat. Begitu pedang iblis itu muncul, pedang itu segera melonjak dengan energi iblis. Kemudian, energi pedang hitam segera melesat ke depan seperti sambaran petir hitam. Ini benar-benar serangan yang menggelegar. Komandan peringkat tiga di depan Lin Long segera dikirim terbang oleh pedang Lin Long. Pedang iblis di tangan Lin Long berkali-kali lebih kuat dari milik Luo Jun. Ini tentu saja karena pemahaman Luo Jun tentang teknik iblis dan susunan rahasia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Long. Namun, aura pedang ini tidak ditujukan pada komandan pangkat ketiga. Itu ditujukan langsung pada roh jahat. Reaksi hantu jahat itu sangat cepat. Awalnya, ia ingin masuk ke dalam gua yang baru dibuka, namun pada saat itu, ia tiba-tiba menghindar ke kanan. Tentu saja, ini juga karena aura pedang telah menyanyiakan waktu pada komandan level tiga. Kalau tidak, bagaimana roh jahat khusus ini punya waktu untuk bereaksi? Begitu hantu itu menghindar, pedang kilin long juga berhenti di pintu masuk gua. Dapat dikatakan bahwa Lin Long telah memahami situasinya dengan sempurna. Jika dia bergerak lebih jauh, orang-orang di dalamnya pasti akan menderita. Setelah mengusir roh jahat khusus itu, Lin Long sudah menerkam. Semua roh jahat di gua telah mati karena pedang kilin long. Bagaimana mungkin roh jahat khusus itu berani bertahan? Ia langsung keluar dari gua. Lin Long awalnya ingin mengejarnya, tapi dia takut sesuatu akan terjadi pada orang-orang di dalam gua. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu, dia tetap memilih untuk tinggal. Itu bukanlah gua yang besar dan dapat menampung tujuh atau delapan orang. Namun, tidak ada apapun di dalamnya kecuali satu orang. Orang ini jelas tidak sadarkan diri. Tubuhnya meringkuk dan dia tampak sangat takut pada dingin. Setelah melihat orang ini dengan jelas, alis Lin Long langsung berkerut. Ini karena orang ini bukan Jing Suan, tapi Gu Qingyun. Mungkinkah Jing Suan telah dibunuh oleh roh jahat khusus ini? Virasat buruk muncul di hati Lin Long. Setelah melihat lebih dekat, dia menghela nafas lega. Gu Qingyun tidak begitu bingung seperti Lin Sing Wei dan Luo Jun sebelumnya. Ternyata jiwanya masih ada. Hal ini membuat Lin Long sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa roh jahat khusus tidak menyerap jiwa Gu Qingyun. Hal terpenting sekarang adalah membangunkan Gu Qingyun dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah mengetuk titik akupuntur tertentu di tubuh Gu Qingyun, dia segera bangun. Setelah bangun, Gu Qingyun tampaknya semakin takut dengan hawa dingin. Dia bahkan sedikit menggigil. Namun, wajahnya langsung bersinar karena dia melihat Lin Long. Saudara mudalin, ini bagus. Gu Qingyun berkata dengan gembira. Namun, ekspresinya dengan cepat menjadi jelek saat dia memikirkan sesuatu. Saudara mudalin, apakah kamu juga ditangkap oleh roh jahat itu dan dibawa ke sini? Tidak, roh jahat itu telah saya usir, kata Lin Long. Itu hebat. Gu Qingyun benar-benar menghela nafas lega. Kakak senior Gu, di mana kakak senior Jing Suan? Bukankah dia datang ke sini bersamamu? Lin Long segera bertanya. Jing Suan, dia dibawa ke tempat lain oleh roh jahat itu, jawab Gu Qingyun. Kakak senior Gu, tahukah kamu di mana itu? Lin Long bertanya lagi. Saya tidak tahu. Saya terluka saat itu, dan terowongan di sini sangat rumit. Saya bahkan tidak tahu di mana letaknya. Gu Qingyun menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Gu Qingyun, alis Lin Long kembali berkerut. Kakak senior Gu, kenapa kamu terlihat seperti ini? Apakah kamu takut dingin? Lin Long lalu bertanya. Meskipun Yin Qi di gua batu ini jauh lebih kuat daripada tempat lain, Gu Qingyun adalah seorang seniman bela diri. Meski terluka, dia masih mampu melawan Yin Qi. Gu Qingyun segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa yang roh jahat itu lakukan terhadap saya. Setelah itu, saya menjadi sangat takut dengan Yin Qi semacam ini. Berbicara sampai saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, saya ingat sekarang. Roh jahat itu sepertinya telah meninggalkan Jing Suan di tempat yang lebih dingin. Apakah begitu? Mata Lin Long langsung berbinar. Meskipun Gu Qingyun tidak bisa memberitahunya lokasi spesifiknya, dia mungkin bisa menemukan tempat itu dengan kemampuan khusus ini. Kakak senior Gu, biarkan aku memeriksa tubuhmu terlebih dahulu, kata Lin Long setelah itu. Lin Long melakukan ini karena dia ingin melihat apa yang telah dilakukan roh jahat terhadap tubuh Gu Qingyun. Setelah memeriksa kinya dengan cermat, Lin Long tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata roh jahat itu telah melemparkan semacam keterampilan rahasia ke tubuh Gu Qingyun. Setelah menggunakan keterampilan rahasia ini, Gu Qingyun langsung takut dengan Yin Qi semacam ini. Kemudian, setelah berdiskusi dengan Yin Yi dan Pangeran Ketiga, Lin Long juga mengetahui alasan mengapa hantu jahat menggunakan keterampilan rahasia ini untuk menjaga Gu Qingyun di tempat yang dingin. Itu untuk memberi makan jiwa Gu Qingyun, dan ketika waktunya tepat, itu akan langsung menyerap jiwa Gu Qingyun. Tapi yang Lin Long tidak mengerti adalah bahwa roh jahat jelas bisa menyerapnya secara langsung. Mengapa ia masih ingin memberinya makan? Bagaimanapun, makanan jiwa semacam ini tidak akan memberikan efek apapun dalam waktu singkat. Bagi roh jahat, lebih baik langsung menyerapnya. Karena dia tidak dapat memahaminya, Lin Long tidak memikirkannya lagi. Sebaliknya, dia membiarkan Gu Qingyun meminum obat penyembuhan kelas atas. Setelah memulihkan sedikit ki, dia langsung mengeluarkan keterampilan untuk menghilangkan keterampilan rahasia yang dilemparkan oleh roh jahat di tubuhnya. Dengan kekuatan dan pengalaman Lin Long, tidak sulit untuk melakukan ini sama sekali. Kemudian, Lin Long langsung memimpin Gu Qingyun untuk mencari ke dalam. 1078. Tempat di mana Jing Xuan dikurung jauh lebih dingin daripada tempat di mana Gu Qingyun berada. Mengetahui hal ini, pencarian Lin Long kali ini jauh lebih mudah. Dia tidak mencari tanpa tujuan di terowongan ini seperti sebelumnya. Menurut Lin Long, alasan mengapa hantu jahat mengurung Jing Xuan di tempat yang lebih dingin adalah karena jiwa mereka berbeda. Mungkin jiwa Jing Xuan lebih cocok untuk tempat seperti itu daripada jiwa Gu Qingyun. Metode Lin Long dalam mencari rasa dingin sangat sederhana. Dia menggunakan define sense-nya yang kuat untuk merasakannya. Tempat di mana Jing Xuan dikurung kemungkinan besar sama dengan tempat di mana Gu Qingyun dikurung. Itu adalah lubang yang diblokir oleh beberapa rune. Oleh karena itu, selain menggunakan define sense untuk merasakannya, Lin Long juga mengamati sekeliling untuk melihat apakah ada jebakan. Pada saat ini, keuntungan membawa serta Gu Qingyun terungkap. Artinya, Gu Qingyun jelas lebih akrab dengan jebakan gerbang iblis ini daripada dia. Ada beberapa yang tidak dia temukan, tapi Gu Qingyun bisa melihatnya sekilas. Segera, mereka menemukan tempat yang dingin, tetapi sayangnya, mereka tidak menemukan Jing Xuan di sana. Begitu saja, keduanya terus mencari ke dalam. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu. Selama jam-jam tersebut, mereka menemukan dua lubang dengan jebakan dan empat tempat dengan suhu dingin yang kuat, namun mereka tetap tidak menemukan sosok Jing Xuan. Mereka bahkan tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan Jing Xuan. Meskipun dia tidak menemukan apapun, Lin Long tidak putus asa dan terus mencari ke dalam. Setelah beberapa saat, Gu Qingyun menemukan lubang lain yang dilengkapi jebakan. Setiap kali dia menemukan lubang seperti itu, Lin Long memiliki harapan yang tinggi, dan kali ini sama saja. Setelah merenung beberapa saat, jebakan itu langsung diaktifkan oleh Gu Qingyun. Sama seperti sebelumnya, dengan suara gemuruh, mereka langsung terjatuh dan muncul di lubang berukuran sedang. Lubang ini masih sama seperti sebelumnya. Ada banyak hantu jahat di lubang ini, tapi itu bukanlah sekelompok komandan tingkat ketiga seperti yang terakhir. Pada dasarnya, mereka semua adalah komandan tingkat kedua, dan hanya beberapa komandan tingkat ketiga yang tergabung. Begitu hantu jahat ini melihat mereka, mereka segera bergegas mendekat. Situasi ini membuat Gu Qingyun sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Bahkan jika dia tidak terluka, dia sama sekali bukan tandingan hantu-hantu jahat ini. Namun, dia segera menghela nafas lega karena dia menyadari bahwa roh-roh jahat ini bukan tandingan Linlong. Wajah Gu Qingyun bergedut ketika dia melihat Linlong membunuh roh-roh jahat itu semudah memotong melon dan sayuran. Pantas saja dia bisa melawan formasi sihir empat awan hitam. Gu Qingyun menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Setelah berusaha keras, semua roh jahat ini dibersihkan oleh Linlong. Meskipun bersih, Jing Xuan tidak ada di sana sama sekali, jadi Gu Qingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saudara muda Lin, ayo pergi ke tempat berikutnya. Begitu dia selesai berbicara, Linlong menunjuk ke dinding gua di depan mereka dan berkata, Saudara senior Gu, lihat apakah ada jebakan di sana. Alasan Linlong mengatakan itu adalah karena dia sepertinya merasakan aura seseorang. Aura ini sangat lemah. Jika kekuatan spiritual Linlong rendah, dia akan menjadi seperti Gu Qingyun dan tidak menyadari ada yang salah. Gu Qingyun tidak tahu mengapa Linlong mengatakan itu, tapi dia tetap berjalan ke arahnya. Pada awalnya, Gu Qingyun tidak berpikir ada jebakan sama sekali, tetapi setelah mencari dengan hati-hati beberapa saat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya karena dia menemukan adanya jebakan. Setelah mengutak atiknya beberapa saat, dia mendengar suara, huwala, dan sebuah pintu terbuka di dinding gua di depannya. Tatapan Linlong menyapu ke dalam, dan matanya tidak bisa membantu tetapi menyipit karena roh jahat yang berdiri di dalam tidak lain adalah roh jahat khusus itu. Selain roh jahat khusus ini, ada orang lain. Itu adalah seorang wanita. Meskipun punggungnya menghadap mereka, Linlong masih tahu bahwa wanita itu adalah Jing Suan. Roh jahat itu awalnya melantunkan sesuatu, tetapi setelah melihat Linlong dan Gu Qingyun, ia melantunkan lebih cepat. Saat dilantunkan, kabut putih di atas Jing Suan, yang hanya beberapa langkah dari roh jahat, segera menjadi lebih tebal. Tidak hanya itu, tetapi juga bergerak menuju roh jahat. Teknik melahap jiwa Seru Linlong Meskipun dia belum melihat seperti apa teknik melahap jiwa, dia tahu bahwa roh jahat menggunakan teknik melahap jiwa untuk menyerap jiwa Jing Suan. Bagaimana Linlong bisa memberi kesempatan pada roh jahat? Dia segera menstimulasi Ki yang mendalam di tubuhnya dan menyerang roh jahat dengan telapak tangan. Melihat serangan telapak tangan Linlong, roh jahat itu akhirnya berhenti tak berdaya, dan pada saat yang sama, bertemu dengan telapak tangan Linlong. Energi telapak tangan menghantam, dan roh jahat langsung terlempar. Namun, karena serangan telapak tangan Linlong barusan terlalu tergesa-gesa, tidak memiliki banyak energi dan hanya membuat roh jahat terbang. Bagaimana Linlong bisa memberi kesempatan pada roh jahat untuk melarikan diri? Saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya dan bergegas menuju roh jahat itu lagi. Kemudian, dia menyerang dengan serangan telapak tangan lainnya. Kali ini, energi telapak tangan yang dia serang terbakar dengan dua jenis api spiritual. Apa yang tidak diharapkan Linlong adalah saat ini, roh jahat itu benar-benar menghindar seperti hantu. Penghindaran seperti itu sebenarnya memungkinkannya menghindari banyak serangan, jadi meskipun ia dikirim terbang lagi oleh Linlong, ia masih bisa bangkit. Tepat ketika Linlong ingin maju lagi, Gu Qingyun, yang berada di belakangnya untuk menjaga Jing Xuan, tiba-tiba berteriak. Saudara muda Lin, ini buruk. Jing Xuan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kata-katanya membuat Linlong berhenti, dan kemudian dia segera pergi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Jing Xuan. Mereka saat ini berada di sisi di mana pintunya terbuka, jadi Linlong tidak takut roh jahat akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Siapa sangka saat ini, roh jahat akan menamparkan tembok di belakangnya, dan tiba-tiba, pintu lain terbuka di sana. Setelah itu, roh jahat itu langsung keluar. Linlong secara alami tidak mau membiarkan roh jahat itu melarikan diri begitu saja, tetapi sekarang Jing Xuan berada dalam situasi yang buruk, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat roh jahat itu melarikan diri. Dengan pemikiran itu, Linlong telah tiba di sisi Jing Xuan. Setelah melihat wajah Jing Xuan, Linlong pertama-tama menghela nafas lega, karena Jing Xuan tidak sesedih Lin Xing Wei dan Luo Jun. Sepertinya jiwanya belum diserap oleh roh jahat. Namun, alis Linlong dengan cepat berkerut, karena nafas Jing Xuan sangat lemah, dan dia tampak seperti akan mati. Mungkinkah ini akibat dari gangguan perapalan roh jahat? Pikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Dengan pemikiran seperti itu, Linlong segera mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi untuk dikonsumsi Jing Xuan, dan kemudian dia duduk di belakang Jing Xuan. Pada saat yang sama, dia juga membiarkan Jing Xuan duduk, dan kemudian dia mengulurkan tangannya, menggunakan energi yang dalam di tubuhnya untuk memberi makan delapan meridian luar biasa Jing Xuan. 1079. Apa yang membuat Linlong menghela nafas lega adalah Jing Xuan akhirnya pulih dari keadaan itu setelah jangka waktu tertentu. Tak hanya itu, seluruh tubuhnya juga terjaga. Hanya saja dia terlihat sangat lemah dan perlu terus memulihkan diri. Jelas sekali bahwa Linlong telah tiba tepat waktu. Jika tidak, Jing Xuan akan mengikuti jejak Lin Xing Wei dan Luo Jun. Adik Lin, apa yang terjadi? Jing Xuan langsung bertanya ketika dia melihat Linlong di sampingnya. Meskipun dia sudah bangun, dia hanya merasa kepalanya berantakan. Dia sama sekali tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi. Kakak senior Jing Xuan, tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar, kata Linlong lemah. MHM, Jing Xuan mengangguk. Setelah beristirahat sebentar, dia juga teringat bagaimana dia datang ke sini. Ketika dia memikirkan hal ini, dia segera melihat sekeliling dengan ketakutan dan bertanya, Saudara muda Lin, di mana roh jahat itu? Apakah masih di sini? Kakak senior Jing Xuan, jangan khawatir. Roh jahat telah diusir, kata Linlong sambil tersenyum. Itu hebat. Jing Xuan segera menghela nafas lega. Linlong kemudian memberitahu Jing Xuan apa yang tidak dia ketahui. Ketika dia mendengar bahwa roh jahat benar-benar dapat menyerap jiwa seseorang, wajah Jing Xuan menjadi pucat. Ini karena dia tahu jika Linlong tidak tiba tepat waktu, dia akan kehilangan jiwanya. Saudara muda Lin, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, Jing Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Linlong. Linlong hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Setelah Jing Xuan dan Gu Qingyun pulih sedikit, Linlong membawa mereka berdua keluar dari lubang. Meskipun dia benar-benar ingin menemukan roh jahat itu, ini jelas bukan waktunya untuk melakukannya. Ini karena Penatua Yan dan Penatua Du mengendalikan gerbang suci. Jika mereka menemukan Huo Qinghan atau telah melakukan sesuatu padanya, itu akan berdampak buruk. Linlong tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Huo Qinghan. Hanya dengan menemukan Huo Qinghan, Linlong dapat kembali ke runik magic array yang tidak dapat dia hancurkan sebelumnya dan menghancurkannya dengan Huo Qinghan. Kemudian, mereka akan mencari jiwa ilahi seribu setan api. Oleh karena itu, hal yang paling mendesak saat ini adalah menghilangkan ancaman dari Penatua Yan dan Penatua Du. Setelah meninggalkan lubang, Linlong secara alami pergi menemui Ah Hai dan Mondu yang tetap berada di atas. Siapa sangka saat mereka bertiga keluar dari lubang, mereka akan mendengar jeritan darah yang mengental di depan mereka. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar teriakan itu. Tampaknya itu milik Ah Hai atau Meng Dou. Ayo pergi. Dengan mengatakan itu, Linlong segera bergegas ke arah teriakan itu. Meskipun Jing Xuan dan Gu Qingyun tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tetap mengikuti Linlong dengan cermat. Setelah melewati dua gua, Linlong melihat komandan kelas tiga di gua terdekat. Komandan kelas tiga ini jelas berbeda dari komandan kelas tiga lainnya. Itu diam-diam melantunkan beberapa terminologi Rune. Di depannya duduk seorang murid sekte iblis dengan mata terpejam. Murid sekte iblis ini adalah Meng Dou. Saat itu, ada kabut putih di atas kepala Meng Dou. Kabut putih ini perlahan bergerak menuju komandan level tiga. Itu roh jahat itu. Linlong segera berteriak. Di saat yang sama, dia terbang ke depan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa hantu jahat itu sedang menyerap jiwa Meng Dou. Setelah hantu jahat menyerap jiwa, kekuatannya akan meningkat. Bagaimana Linlong bisa membiarkannya berhasil dengan mudah? Kecepatan Linlong sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah bergegas ke pintu masuk gua. Namun, saat dia menyerang dengan telapak tangannya untuk menghadapi hantu jahat, beberapa komandan kelas tiga tiba-tiba muncul di kedua sisi gua. Energi telapak tangan Linlong langsung diblokir oleh komandan kelas tiga ini. Mengetahui bahwa jika dia tidak berurusan dengan komandan kelas tiga ini, dia tidak akan bisa melewatinya. Maka, Linlong menyerang dengan telapak tangannya lagi. Kali ini, telapak tangannya terbakar dengan tiga jenis api roh. Dengan tiga jenis api roh, komandan kelas tiga ini tidak bisa menghentikannya sama sekali. Namun, saat dia menyerang dengan energi telapak tangannya, Meng Dou juga terjatuh. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa jiwanya telah diserap oleh hantu jahat. Setelah menyerap jiwa Meng Dou, hantu jahat itu segera berbalik dan melarikan diri. Pada saat Linlong selesai berurusan dengan komandan kelas tiga, hantu jahat itu sudah menghilang. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya mengejarnya, Linlong hanya bisa berhenti dan berjalan ke sisi Meng Dou. Saudara muda Lin, bisakah murid ini diselamatkan? Jing Suan, yang baru saja menyusul, mau tidak mau bertanya ketika dia melihat keadaan Meng Dou. Tidak ada harapan. Linlong menggelengkan kepalanya. Mata Meng Dou tidak bernyawa dan dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Jelas sekali bahwa jiwanya telah terserap. Bagaimana dia bisa diselamatkan? Mendengar kata-kata Linlong, Gu Qingyun dan Jing Suan menggigil. Mereka tahu bahwa jika Linlong tidak menyelamatkan mereka, mereka juga akan berakhir seperti Meng Dou. Apakah murid ini yang kamu katakan sedang menunggu kita di atas sana? Jing Suan bertanya. Ya, Linlong mengangguk. Bagaimana dengan orang lain? Jing Suan bertanya lagi. Sebelum mereka muncul, Linlong berkata bahwa ada dua murid Sekte Iblis menunggu mereka di atas sana. Begitulah cara Jing Suan mengetahuinya. Saya tidak melihat mereka, saya hanya berharap dia bisa melarikan diri dengan selamat, kata Linlong. Saat ini, mereka hanya bisa berharap demikian. Jika tidak, mereka tidak hanya akan kehilangan seseorang, tetapi kekuatan hantu jahat itu juga akan meningkat. Pada saat itu, Jing Suan, yang sedang memikirkan sesuatu, mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu kita harus sangat berhati-hati terhadap hantu jahat ini. Jika hantu itu terus-menerus menyerap jiwa sesama murid kita di alam rahasia, kekuatannya akan meningkat sebesar pesat sekali. Bagaimana kita akan menjadi lawannya di masa depan? Iya, jika memang begitu, maka kita akan berada dalam bahaya, kata Gu Qingyun. Iya itu benar, Linlong mengangguk. Dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Mari kita cari dulu dan lihat apakah murid bernama Ah, Hai itu ada di dekat sini, kata Linlong. Tentu saja Linlong tidak akan menyerah begitu saja. Karena itu, mereka bertiga mulai mencari di sekitar. Setelah mencari beberapa saat, suara terkejut Jingxuan datang dari belakang Linlong. Saudara Mudalin, ada seorang murid di sini. Mendengar perkataan Jingxuan, Linlong dan Gu Qingyun segera bergegas menuju Jingxuan dari arah yang berbeda. Segera, mereka tiba di gua tempat Jingxuan berada dan menemukan bahwa memang ada murid sekte iblis di sana. Melihat murid sekte iblis ini, wajah Linlong langsung bersinar. Itu adalah Ah, Hai. Situasi Ah, Hai mirip dengan Jingxuan. Dia juga sangat lemah. Namun, dengan pengalaman menyelamatkan Jingxuan, Linlong tentu saja tidak khawatir. Dia dengan cepat menyelamatkan Ah, Hai. 1080. Ah, Hai, yang sudah sadar, tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan bertanya, di mana Mendou. Mendou sudah mati. Dia dibunuh oleh roh jahat itu, jawab Linlong. Mendengar kata-kata Linlong, Ah, Hai terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, inilah yang terjadi. Mendou dan saya telah menunggumu di sana. Belum lama ini, kami mendengar langkah kaki datang dari jauh. Karena itu bukan suara unik dari roh jahat, kami pikir itu adalah kamu. Kami tidak menyangka akan menemukan komandan tingkat 3 ketika kami keluar. Setelah jeda singkat, Ah, Hai melanjutkan, roh jahat ini berbeda dari roh jahat lainnya. Tampaknya sangat cerdas. Matanya terus bergerak. Saat itu, kami tidak terlalu peduli. Setelah kami mengetahui bahwa itu adalah komandan tingkat 3 yang tidak dapat kami tangani, kami segera berbalik dan pergi. Kami berpisah. Roh jahat itu pertama-tama mengejar saya. Ketika ia menyusul saya, ia segera menahan saya. Setelah menahan saya, dia pergi. Itu pasti mengejar Mendou. Segera, ia kembali. Kemudian, sepertinya ia telah melakukan sesuatu pada tubuhku. Pada saat yang sama, ia melantunkan istilah rune yang aneh. Setelah itu, aku pingsan. Setelah Ah Hai selesai berbicara, Linlong memberitahunya alasan mengapa roh jahat melakukan itu. Ketika dia mendengar bahwa roh jahat telah melakukan itu untuk menyerap jiwanya, wajah Ah Hai langsung menjadi pucat. Lalu, dia bertanya dengan heran, lalu kenapa jiwaku tidak terserap olehnya? Bu King Yun dan Jing Suan, yang berada di samping, juga menajamkan telinga mereka. Jiwa Jing Suan tidak terserap karena Linlong telah tiba tepat waktu. Namun, anehnya jiwa Ah Hai tidak terserap. Kemungkinan besar ini karena jiwamu memiliki beberapa ciri khusus. Roh jahat tidak dapat menyerap dan memurnikannya, jawab Linlong. Tentu saja ini hanya dugaan saja. Namun, berdasarkan pengalamannya, kemungkinan besar itulah yang terjadi. Setelah Ah Hai puli sedikit, mereka melanjutkan perjalanan. Karena Luo Jun tidak bersama mereka, mereka tidak tahu di mana benteng Sekte Iblis berada. Mereka hanya bisa mencari langkah demi langkah. Di suatu tempat di alam rahasia tersembunyi, tempat ini sangat berbeda dari tempat lainnya. Tidak hanya ada cahaya lilin yang berkedip-kedip, tetapi ada juga orang-orang dari Sekte Iblis yang berjalan-jalan. Ini adalah benteng Sekte Iblis di alam rahasia tersembunyi. Ada banyak terowongan di antara gua-gua ini, dan ada banyak ruang terbuka di sekitarnya. Itu adalah tempat di mana roh jahat tidak dapat dengan mudah menyelinap masuk dan menyerang, sehingga menjadi benteng gerbang iblis. Hampir setiap saat, akan ada beberapa tim yang berpatroli di sekitar untuk mencegah roh jahat menyelinap masuk dan menyerang. Saat ini, dua tim patroli kebetulan bertemu satu sama lain. Guodong, apakah kamu menemukan sesuatu? Salah satu ketua tim patroli bertanya kepada ketua tim lainnya. Kami tidak menemukan apapun. Medan di sini unik. Ditambah lagi, kami telah membasmi hampir semua roh jahat di sekitar, jadi kami bahkan tidak menemukan satupun roh jahat, jawab Guodong. Itu bagus. Saya tidak ingin bertemu dengan roh-roh jahat itu setiap hari, kata orang yang menanyakan pertanyaan itu lagi. Setelah beberapa komunikasi, kedua tim saling berpapasan. Ketika kedua tim pergi dan tidak ada yang memperhatikan tempat ini, bayangan hitam muncul dari samping. Setelah mengamati sekeliling dengan cermat, bayangan hitam itu menyelinap ke dalam benteng. Kekuatan spiritual bayangan hitam ini sepertinya cukup kuat, jadi ketika dia hendak dilihat oleh orang lain, dia berhasil menghindarinya tanpa ada kecelakaan. Dengan sangat cepat, dia bersembunyi di sudut yang sangat gelap, seolah-olah dia benar-benar bayangan hitam, tidak bergerak sama sekali. Pada periode waktu berikutnya, beberapa orang melewatinya, namun dia tetap tidak bergerak. Pada akhirnya, ketika seorang lelaki tua yang tampak seperti orang tua melewatinya, dia tiba-tiba menonjol. Kemunculan bayangan hitam yang tiba-tiba tentu saja mengejutkan lelaki tua itu, tetapi saat dia hendak meneriakinya, bayangan hitam itu tiba-tiba berkata dengan suara rendah, Elder Dong, ini aku. King Han, orang tua bernama Penatua Dong mau tidak mau bertanya ketika dia mendengar suara itu. Itu benar, bayangan hitam itu menganggup dan melepas tudung kepalanya, memperlihatkan wajah cantik. Itu adalah Huo King Han. King Han, kenapa kamu masuk seperti ini? Akan merepotkan jika kamu ketahuan. Kamu harus tahu bahwa gerbang suci saat ini berada di bawah kendali Penatua Yan dan Penatua Du, kata Penatua Dong dengan cemas. Aku tahu itu, tapi aku tidak punya pilihan. Waktu tidak menunggu siapapun, dan aku tidak bisa menunggu di luar saja. Huo King Han menggelengkan kepalanya. King Han, apa maksudmu? Penatua Dong bertanya. Saya ingin Penatua Dong pergi mencari orang lain dan bersatu melawan Penatua Yan dan Penatua Du, kata Huo King Han dengan serius. King Han, sangat berbahaya seperti ini. Bagaimanapun, gerbang suci sepenuhnya berada di bawah kendali Penatua Yan dan Penatua Du. Jika mereka mengetahuinya, itu akan berbahaya, kata Penatua Dong. Elder Dong, aku tahu, tapi kita harus melakukan ini. Jika tidak, jika Elder Yan dan Elder Du terus seperti ini, kita tidak akan bisa mendapatkan jiwa seribu api iblis sama sekali. Jika kita tidak bisa menghadapi Mo Ying, gerbang suci kita mungkin akan hilang selamanya, kata Huo King Han cemas. Penatua Dong sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-katanya. Oke, dia mengangguk. Kemudian, Huo King Han dan Penatua Dong berdiskusi secara mendetail dan memilih beberapa orang yang setia kepada pemimpin sekte dan meminta Penatua Dong untuk menghubungi mereka. Setelah Penatua Dong pergi, Huo King Han pergi ke sebuah gua tidak jauh dari benteng untuk menunggu kabar Penatua Dong. Setelah menunggu beberapa saat di sana, Huo King Han akhirnya melihat Penatua Dong dan yang lainnya. Penatua Dong dan empat tetua lainnya bergegas mendekat. Salam, sesepuh. Jing Suan segera membungku ketika dia melihat beberapa dari mereka. King Han, karena keterbatasan waktu dan banyak orang yang keluar, saya hanya dapat menghubungi beberapa orang untuk sementara. Kami akan menghubungi yang lain nanti, kata Penatua Dong. Mehaem, Jing Suan mengangguk. Saat dia hendak mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan para tetua ini, mereka secara tidak sengaja telah mengelilinginya, termasuk Tetua Dong. Dengan indera tajam Jing Suan, bagaimana mungkin dia tidak merasakan ada sesuatu yang salah? Dia langsung berteriak, apa yang kamu lakukan? Huo King Han, kamu diam-diam menghubungi Penatua Dong dan berkomplot melawan Gerbang Suci. Untungnya, Penatua Dong memiliki hati yang lurus dan tidak tersihir olehmu. Jika tidak, Gerbang Suci mungkin jatuh ke tanganmu. Jadi, kami harus membawamu turun. Salah satu tetua berteriak. Kita semua saling kenal. Kamu tidak harus terlalu bermartabat. Huo King Han mencibir, lalu memandang ke arah Penatua Dong dan berkata dengan dingin, Penatua Dong, ayahku dan aku sangat mempercayaimu. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang begitu hina dan tidak tahu malu. Penatua Dong memang orang yang paling dipercaya, Huo Zeng Cheng. Karena hal inilah Huo King Han mengambil risiko yang sangat besar untuk menyelinap ke dalam benteng. Siapa sangka dia pada akhirnya akan dihianati oleh Penatua Dong? King Han, Penatua Yan dan Penatua Du adalah pemimpin Gerbang Suci saat ini. Sudah waktunya bagi Anda untuk bertobat. Penatua Dong menghela nafas. Dia tampak sedikit menyesal, tapi dia masih berdiri kokoh di sudut, tidak memberi kesempatan kepada Huo King Han untuk keluar. Hentikan omong kosong itu. Lakukan. Tetua yang berbicara tadi tiba-tiba berkata. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka segera mengaktifkan teknik iblis mereka.